Intro Mitra Muslim, pendengar setia Suara Muslim Radio Network dan juga pemirsa Suara Muslim TV Kita akan lanjutkan bincang spesial bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Kehaji Dr. Zainul Majedi M.A. atau yang akrabisapa Tuan Guru Bajang atau TGB Sebelumnya tadi saya sampaikan ketika di akhir 2016 perpolitikan sangat panas sekali Di Jakarta Di Jakarta ya, tapi meskipun di Jakarta efeknya juga berbagai daerah termasuk Surabaya sangat panas sekali waktu itu Dan di antara sekian banyak tokoh-tokoh kemudian yang masuk dalam aksi Bila Islam Tersiar kabar disana Gubernur juga ikut hadir, Anda juga ikut hadir disitu Apa sebenarnya yang Anda sampaikan kepada Indonesia dengan menghadiri aksi Bila Islam? Sebenarnya terlalu tinggi lah istilah apa yang mau disampaikan ke Indonesia Tapi intinya itu adalah sikap pribadi saya Ya saya meyakini betul kan setelah dunia ini ada akhirat Dan di akhirat itu kita akan ditanya hal-hal penting Hal-hal mulia yang menjadi pegangan, menjadi keyakinan kita ketika hidup di dunia Istilah sederhananya atau lugasnya Saya hadir itu supaya saya bisa menjawab Kalau nanti ditanya mungkar nakir ketika kitab sucimu itu dibicarakan dengan kata-kata yang tidak baik Apa yang kamu lakukan untuk membelanya? Maka saya berharap ya langkah kaki saya itu bisa bersaksi kepada Allah Bahwa inilah yang saya ikut lakukan, saya ikut berjalan Menyuarakan protes saya Dan Saya pikir semua umat Islam Yang memiliki kesadaran Bahkan minimal Pasti terusik dengan apa yang terjadi itu Tapi ala kulih hal Itu berjalan dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua Termasuk sebagai bangsa Bahwa Di dalam kita menjadi seorang pejabat publik Tidak hanya kemampuan atau kompetensi profesional yang diperlukan Tetapi Anda juga harus punya kearifan dan kesadaran kultural Kemanusiaan Dan Anda harus mampu menghormati semua nilai-nilai baik Hal-hal mulia yang tumbuh di masyarakat Apa yang kemudian Bapak Gubernur rasakan ketika menghadiri yang konon kabarnya itu aksi terbesar Selama Republik Indonesia berdiri dilakukan dengan damai Al-Quran itu ada di dalam hati kita Al-Quran Ternyata Sangat dicintai oleh umat Islam yang ada di Indonesia Jadi umat mencintai kitab sucinya Dan menurut saya itu salah satu modal yang tak ternilai harganya Di dalam membangun Indonesia yang maju, berkah, dan sejahtera Saya yakin betul bahwa Al-Quran itu mengandung nilai-nilai utama di dalam membangun peradaban Jadi ketika kita cinta pada Al-Quran Kemudian mempelajari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran Itu otomatis akan melahirkan generasi-generasi Indonesia yang kuat Ada yang menyebut aksi ini kemudian sebagai momentum kebangkitan Islam yang bangkit di dunia politik Pak Gubernur apakah juga menyetujui pernyataan ini? Periswa besar itu bisa diinterpretasikan dalam berbagai perspektif Tergantung siapa yang mau membacanya Tapi kalau saya selalu berusaha melihat sisi positif ya Dari apa yang terjadi Pertama bahwa seperti saya katakan tadi ya Bahwa Al-Quran itu masih dicintai oleh kita semua Dan itu modal yang luar biasa Yang kedua bahwa umat Islam juga sudah semakin dewasa Berusaha mengatasi perbedaan-perbedaan antar mazhab Perbedaan-perbedaan antar organisasi Untuk kemudian memulai satu agenda yang bisa menyatukan mereka Jadi masuk pada satu visi yang sama Jadi ini sesuatu yang luar biasa Kemudian yang ketiga untuk Republik kita NKR yang kita cintai ini itu juga baik Karena ketika umat Islam yang ada di Indonesia Itu mencintai kitab sucinya Mencintai agamanya Itu menurut saya modal yang luar biasa Untuk membangun Indonesia dan meletakkan Indonesia Di tempat yang mulia di antara bangsa-bangsa yang lain Dan bagaimana seharusnya para politisi muslim kita bersikap melihat Kondisi yang seperti ini tadi itu Umat Islam yang begitu cinta dengan Al-Quran Saya pikir politisi harus kembali ke umat Artinya Seraplah apa aspirasi umat Berdialoglah dengan umat Dan Buat Bangun satu dialog yang konstruktif Untuk mensinergikan antara agenda kebangsaan dan agenda keumatan Saya melihat bahwa kadang-kadang kita sebagai umat Mungkin karena keterputusan komunikasi dengan banyak pihak Termasuk politisi-politisi kita Itu seringkali agenda keumatan itu dianggap terpisah atau berbeda dengan agenda kebangsaan Padahal menurut saya Agenda kebangsaan pada saat yang sama itu juga agenda keumatan Bangsa kita menghadapi masalah misalnya Ada ketimpangan yang tinggi Itu harus menjadi agenda umat juga Bangsa kita menghadapi misalnya agenda untuk membangun sumber daya manusia yang kokoh dan kuat Yang berkualitas Itu harus juga menjadi agenda umat Bangsa kita menghadapi masalah penyebaran narkoba yang sangat masif Sampai ke desa-desa kampung-kampung Itu juga harus menjadi agenda umat Jadi tugas kita ke depan adalah bagaimana mensinergikan Antara agenda keumatan dengan agenda kebangsaan Dia harus dalam satu tarikan nafas Sehingga kita bekerja untuk agama Itu juga berarti berkontribusi untuk membangun bangsa Ketika kita bekerja menyelesaikan agenda kebangsaan Itu juga memiliki nilai ibadah Karena dia juga memiliki dimensi keumatan Ini tantangan kita ke depan Tidak mempertentangkan antara keindonesiaan dan keislaman Pak Gubernur ya Kalau bicara tentang keindonesiaan dan keislaman Juga termasuk ulama kita Beberapa waktu yang lalu juga ada Terjadi misalnya ada persekusi terhadap ulama Kita memandangnya seperti apa nih Sebagai seorang muslim dan juga warga negara yang baik Tidak boleh terjadi Dan kuncinya menurut saya Adalah Memperkuat silatuh rohim Jadi Saya ingin sampaikan bahwa Negara itu kan isinya orang-orang Para pejabat-pejabat dan para pemangku amanah publik Baik itu dipilih oleh rakyat Atau ditunjuk oleh Kepala negara Atau oleh pimpinan politik tertentu Dan ketika bicara orang-orang Berarti mayoritas muslim juga Artinya apa Beliau-beliau itu juga saudara kita Entah itu yang ada di TNI Yang ada di Polri Yang ada di DPR RI Yang ada dimanapun Mereka juga adalah saudara kita Kalau dia muslim Dia adalah saudara seiman Selain juga sebangsa Kalau dia tidak muslim Ya dia saudara sebangsa Saya ingin katakan bahwa Mari kita bangun Jalinan komunikasi dan silaturohim Perkuat terus Dan jangan kita Tenggelam di dalam Persepsi Dan Anggapan-anggapan yang negatif Oke Baik Kita lanjutkan nanti Pak Gubernur di sesi yang terakhir Dan juga Pertama muslim serta Pemirsa Suara Musim TV Pemirsa Suara Musim TV Pemirsa Suara Musim TV Pemirsa Suara Musim TV